Ini tanyaannya gini ya Bang Iya Umi Umi kan punya cucu yang Tidaknya 3 tahun Iya Iya dia tuh kalau Ketemu orang itu Suka ngumpet terus nangis ya Jadi kalau Banyak orang juga dia gak mau ketemu Gitu kan Kalau besarnya itu Nanti gimana itu ya Takut sampai besar Baik cukup atau ada lagi Ya terus Yang kalau yang satunya ya Cucu yang perempuan itu malah Ya Allah itu sih kemana aja Itu yang kemaluan Gimana ya Betul Tapi yang Cowok tuh yang Itu yang pertama itu Kita juga gitu Kemalu apa gimana itu Takut Takut sampai besar kayak gitu Gimana itu Solusinya secara Mendidiknya gitu ya Baik Masya Allah Sudah Cukup Terima kasih ya Bang Sama-sama Mi Sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Semoga Mimishifa Senantiasa lebih Mencintai Cucu-cucunya Subhanallah Pedulinya beliau kepada cucunya Sampai beliau bertanya ya Orang tuanya beliau bertanya Baik ini Umi Jadi Karakter Anak-anak kita Itu memang Tidak bisa dipaksa Ketika Cucu Umi yang Laki-laki Yang dia sifatnya Sebetulnya Sepertinya Introvert Dia lebih Sifatnya Plegmatis Jangan dipaksa Untuk tampil Tapi dengan sentuhan Dipeluk Ketika dia berontak Jangan dipaksa dulu Itu nanti Membuat dia tidak nyaman Dalam keadaan sepi Dalam keadaan lebih sendiri Beliau lebih suka Nah masalah Orang-orang Plegmatis Apakah tidak baik Enggak Itu hebat Hakim Ya Para orang-orang Yang penemu-penemu Teknologi Itu sifatnya Plegmatis Dan melankolis Itu juga mereka Tidak bisa bersosialisasi Dengan baik Di tengah-tengah sosial Di tengah-tengah orang lain Mereka susah Berkomunikasi Tapi cerdas-cerdas Jadi Mimi jangan sampai Beranggapan Nanti saya takut Kalau sudah dewasa Seperti Jangan khawatir Ada kecerdasan Nanti yang tumbuh Dia lebih suka Dalam kesendiriannya Di situ dia lebih Asik Lebih enjoy Lebih senang Lalu belajarnya Lebih gampang fokus Di situ dia akan menemukan Ide dan kreatifnya Dalam kesendiriannya Tidak usah khawatir Itu namanya Karakternya melankolis Dan pragmatis Introvert Berbeda dengan Cucu Umi yang Wanita Dia memang nanti Sifatnya kayak Sanguin Dan koleris Jadi gampang bicara Nanti nunjuk-nunjuk Nyuruh-nyuruh orang Kalau dia datang Suasanya jadi tambah rame Gak apa-apa Memang karakternya begitu Jangan sampai Menganggap bahwa Yang pendiam Tidak baik Jangan Para ulama tuh Banyak-banyak yang Plagmatis Jangan salah Banyak yang melankolis Karena dia belajarnya Serius Orang-orang melankolis Dan plagmatis Belajarnya serius Orang-orang yang sanguin Susah Kalau diajak belajar Tengahnya ceria Penggembira Jadi insya Allah Umi Di waktu yang masih Usia yang anak-anak ini Untuk cucu Umi yang laki-laki Lebih banyak sentuhan Lebih banyak pelukan Lebih banyak untuk digandeng Kalau kemana-mana Jangan dilepaskan Karena sentuhan dan pelukan Itu akan menenangkan dirinya Nanti pelan-pelan Nanti dia akan Akan mau berkenalan Dengan yang lain Saya jamin itu insya Allah Tapi Umi Jangan a priori Jangan rendah hati Jangan rendah diri Bahwa cucu Umi yang sifatnya Yang introvert tadi Dicap oleh Mimi Menganggap bahwa itu Tidak baik Jangan Itu punya potensi besar Nanti Justru nanti insya Allah Dari beliulah Orang-orang cerdas Akan muncul di Indonesia ini Insya Allah Terima kasih